PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Ibu tuh gari ngasaknya kayak gede Kadang-kadang kalau ada ikan asin Kalau ada ikan asin Kalau nggak ada ya garam Bukang kuat sih Ya harus gimana lagi nih Udah ada omur begini Anak-anak biasanya makannya nasi doang bu Minta yang lain-lain kan nggak cukup buat yang beli Yang mau makan juga udah alhamdulillah Gimana lagi Anak-anak minta nyaman Cuma ini cuma itu Cukup Apanya nyari uangnya cuma pas pasang bar Kalau ada lebih ntar Kalau ada lebih ntar kita beli Dari beli makan gitu Apalagi yang itu sekolah Yang di bawah jauh Kadang-kadang minta Untuk bayaran sekolah Saya sedih Terima kasih Oh anasnya udah mateng lho Bentar lagi pak Kita ngasih ini mudah Kita lihat aja Kita nyari itunya dulu Kayaknya Anak Udah mateng Kita lantap Aduh udah selesai masaknya Gak apa-apa Gak apa-apa Seadanya aja Gak apa-apa Gak apa-apa Kesadanya aja Lu Bersin saya Samping kakak aja sini Samping kakak aja sini Oh kemana Sudah Jangan nangis lagi ya Sudah Jangan nangis lagi ya Sudah Jangan nangis lagi ya Bapak sudah koper, mau makan ya? Adi makan. Tadi saat di kebun kopi, Bapak Mat Ali sudah makan dengan nasi saja. Dan begitu sampai di rumah, hal yang sama pun terjadi. Jadi, Bapak beserta keluarga hanya makan nasi tanpa laupau. Berbeda dengan aku yang biasa makan dengan apa saja yang aku mau. Seringkali aku kalau makan, suka buang-buang makanan, suka pilih-pilih makanan. Enggak cocok sama makanan ini, enggak mau makan. Enggak suka makanan yang enggak dihabisin. Padahal di sini, Bapak sama Ibu bisa makan nasi saja sudah bersyukur. Enggak kebayang, setiap hari makan cuma sama nasi dan garam doang. Gua ini makannya sudah selesai. Gua sudah selesai. Ini sekarang dierapkan di malam. Alhamdulillah, kita sudah kenyal, sudah bisa makan ya, Bu. Meskipun cuma sama nasi saja, tapi bersyukur kita bisa makan hari ini ya. Adiknya nangis, tiga nunggu. Oh, sayang-sayang. Bapak, Ibu, Sita mau mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diizinkan buat mengikuti kegiatan Bapak sama Ibu seharian ini. Sita jadi banyak belajar, buat lebih banyak bersyukur. Gak gampang ngeluh, seperti Ibu, meskipun keadaannya seperti ini, tapi Ibu tetap semangat, tetap bersyukur ya, Bu. Ya, Bu, ya, gak pernah ngeluh. Ya, Bu, Bapak juga, meskipun usianya sudah gak muda lagi, tapi tetap semangat kerja, banting tulang buat keluarga. Nah, ini sebagai tanda terima kasih untuk Bapak dan Ibu, Sita mau kasih penghargaan untuk Bapak dan Ibu. Mungkin dari teman-teman bisa langsung dilakukan penghargaannya. Ya, ini Pak. Alhamdulillah. Sekarang gak perlu bingung lagi, ya, Bu. Ya, udah ada beras banyak. Alhamdulillah. Ada bapak. Nah, Bapak. Ibu, sekarang udah ada beras, gak perlu bingung lagi kalau makan, terus juga udah ada telur. Makannya gak cuma pakai nasi aja, ya, Bapak, Ibu. Ada beberapa sembako juga di dalam, jadi gak perlu bingung lagi makan apa. Dari pagi gak perlu makan nasi aja, ada mie juga, Ibu. Terus kan tadi Ibu, kalau masak cuma pakai tungku, Ibu bilang tadi kompornya rusak, terus Ibu harus susah-susah. Susah-susah masak pakai tungku, harus ditiup segala macam pakai kayu bakar. Sekarang udah ada kompor, Ibu, ya, Alhamdulillah, Bapak. Ya, saya bersyukur sama hati Allah, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Ibu, Anda milik tadi sangka-sangka, Alhamdulillah. Nah, Ibu, Bapak, Sita masih ada penghargaan lagi buat Bapak sama Ibu. Tapi di luar, kita lihat sama-sama di luar, ya. Kita lihat. Saya pinjem sandalnya, ya, Pak. Kita lihat hadiahnya. Nah, ini dia penghargaan terakhir untuk Bapak sama Ibu. Ya, Alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Tadi kan Ibu bilang kepengen buka usaha, pengen dagang, tapi modalnya belum ada. Sekarang udah kita siapin, terus Ibu bisa jualan pecel sambil naik sepeda keliling, ya, Ibu. Ya Allah, Alhamdulillah, ini semua rejeki dari Allah, ya, untuk Bapak sama Ibu. Kita semua di sini cuma sebagai perantara. Insya Allah berkah, ya. Manfaat buat Bapak sama Ibu. Terus, Sita juga ada penghargaan terakhir buat Bapak sama Ibu. Ini ada uang senilai Rp1.400.000. Ya, Ibu, buat tambahan modal, semoga bisa bermanfaat, Ibu, ya. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang sering mengeluh. Dan bersyukur adalah salah satu cara sederhana untuk menikmati hidup. Karena hidup yang kita keluhkan terkadang merupakan hidup yang diharapkan oleh orang lain. Terima kasih, GTV. Terima kasih, GTV.